Bukit pemakan manusia jilid 20. Hal itu kan menurut peraturan kalian sedang kakakku tidak ada keharusan untuk taat dengan peraturan kalian itu. Tampaknya sifat berangasanmu pada malam ini cukup besar tegur Nona Kim nada marah. Mendadak Santiong lo tertawa, katanya. Harap Nona maklum, sebab saat ini lagi membicarakan musibah yang menimpa ayahku. Nona Kim segera tertawa kembali, selanya kemudian. Sudahlah, persoalan juga telah dibicarakan, kau tak usah merasa kesal lagi. Apakah Nona sudah tiada persoalan yang ingin diketahui lagi sela Santiong lo selanjutnya? Tidak ada, kau tak usah khawatir, aku dapat memegang janji dengan sebaik-baiknya. Santiong lo tertawa. Padahal aku bukannya khawatir Nona akan menceritakan kisah ini pada orang lain katanya. Oh 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 oh, sungguh benar. Nona Kim segera tertawa dingin, lalu sambil bangkit berdiri katanya. Ucapan ini kau sendiri yang mengutarakan kalau sampai terjadi apa-apa jangan kesalahkan aku lagi. Sampai sekarang, apakah Nona masih ada waktu untuk mengurusi urusan orang lain? Terkesiap Nona Kim setelah mendengar perkataan itu, katanya, apa maksudmu mengucapkan kata-kata seperti itu? Nona tak mengerti Santiong lo tertawa. Tentu saja aku tidak mengerti kembali Santiong lo tertawa, katanya, kalau begitu aku perlu mengingatkan dirimu kemudian sambil bangkit berdiri katanya. Aku harap Nona jangan lupa dengan apa yang telah Nona bicarakan dengan Sunio dalam Loteng Hian Kilo. Tentu saja sebelum kentongan pertama tadi, kau pun menyaksikan Sunio dan orang Shikong itu melarikan diri tanpa mengejarnya. Nona Kim berdiri bodoh, sambil menatap wajah anak muda itu serunya agak tergagap. Kau, kau, kau mengetahui semuanya. Bila tak ingin diketahui orang lain, kecuali kalau diri sendiri tidak berbuat selas Santiong Ngo Nona Kim segera duduk kembali ke atas kursi, kali ini dia tidak berbicara lagi. Pada saat itulah Santiong lo berkata lagi, Nona ada satu hal entah pantas tidak kalau ku bicarakan dengan dirimu. Nona kini masih saja menundukkan kepalanya rendah-rendah tanpa menjawab. Nona, harap kau suka menjawab pertanyaanku im seru Santiong lo lagi sambil menatapnya tajam-tajam. Mendadak Nona Kim mendungakan kepalanya, sambil memancarkan sinar metu setajam sembilu, dia berseru. Jangan mimpi bila kau sanggup menggertak aku. Sejak kecil keluarga ku tertimpah musibah hingga hidup berkelana untuk membalas dendam, sebaliknya sejak kecil Nona diculik sampai tak kenal siapakah orang tua sendiri, kalau dibicarakan sesungguhnya cukup mengenaskan, mengenaskan mengapa aku mesti mengancam Nona? Kalau toh kau sudah mengetahui segala sesuatunya, maka aku pun tak akan mengelabungi dirimu lagi kata Nona Kim dengan kening berkerut, berbicara terus terang, terhadap semua perkataan yang diucapkan Sunio itu, aku masih belum dapat mempercayainya dengan begitu saja. Santiong lo berkerut kening, lalu katanya, mengapa begitu? Noa Kim gelengkan kepalanya berulang kali. Sulit untuk dikatakan alasannya, mungkin kejadian ini datangnya terlalu tiba-tiba. Santiong lo segera berpikir sebentar, lalu ujarnya. Nona, dapatkah kau menjawab beberapa buah pertanyaanku boleh saja, asal persoalan itu ku ketahui. Pada setahun berselang, pernahkah Sunio meninggalkan bukit ini tukas seng pemuda? Nona Kim segera menjawab. Dia baru setengah tahun tinggal di bukit ini. Tergerak hati Santiong lo setelah mendengar perkataan itu, tanyanya kemudian. Dahulu dia tinggal di mana? Sunio sering mengatakan perkampungan keluarga mo begini-begitu, aku rasa. Mendengar jawaban itu, hati Santiong lo kembali tergerak, katanya cepat. Apakah perkampungan keluarga mo yang berada di bawah kaki bukit wusan? Nona Kim berpikir sejenak, lalu mengangguk. Mungkin saja benar, berapa kali dia pernah membicarakan tentang pemandangan alam di bukit wusan denganku. Tiba-tiba Santiong lo mendengus dingin, HMM, rupanya benar-benar dia. Dia? Dia kenapa Nona Kim tertegun, masih ingatkah kau, sewaktu kakakku berjumpa denganku di loteng ini, dia pernah bilang pada malam ayahku tertimpa musibah, di tengah jalan Yan Sianpo dan putrinya telah berjumpa dengan manusia berbaju emas. Ya, Betui, memang dia pernah bercerita demikian, sekali lagi Santiong lo mendengus dingin. Ketika itu Nona bersembunyi di balik kegelapan dan bisa mendengar semua cerita dengan jelas, bukankah kakakku pernah berkata bahwa manusia kerudung berbaju emas itu telah mempersiapkan Yan Sianpo dan Yan Tan Hong Gadungan? Waktu itu si anak manusia berbaju emas itu telah menyebut Yan Sianpo dan Yan Tan Hong Gadungan sebagai Jin Nio dan Sun Nio, padahal Jin Nio telah lewas di tangan Yan Sianpo asli, sebaliknya Sun Nio. Nona Kim segera memahami apa yang dimaksudkan segera tukasnya. Mungkin saja hal itu hanya merupakan suatu kebetulan saja bukan, bukan suatu kebetulan Santiong lo menggeleng, Nona. Siu adalah Sun Nio, dan dia pula si Yan Tan Hong Gadungan yang pernah kubekuk, aku berani berkata sekarang kalau hal ini tak bakal salah lagi. Bukti, mana buktinya? Nona, tentunya kau masih ingat bukan ada orang telah memasuki Istana Petek Sien Kiong. Aku sudah tahu kalau orang itu adalah kau tukas Nona Kim. Santiong lo manggut-manggut. Benar, orang itu adalah aku, cuma aku telah mempergunakan sejenis obat untuk merubah bentuk wajahku saja, namun Sun Nio yang ada perhatian ternyata dapat mengenaliku dalam sekilas pandangan saja. Itulah sebabnya secara diam-diam ia mencampuri arak dengan racun, maksudnya hendak meracuni aku sampai mati. Setelah usahanya gagal dia baru sadar kalau akibatnya luar biasa, itulah sebabnya dia lantas menghianati Hong Ite Hong dengan membocorkan seluruh rahasianya. Kalau toh kau sudah tahu bahwa dia adalah Yan Tan Hong Gadungan, mengapa kau biarkan dia melarikan diri tukas si Nona? Santiong lo segera menghela nafas panjang. Aai, tadinya aku hanya curiga, tapi sekarang aku baru mendapatkan buktinya. Mengapa secara tiba-tiba kau bisa menemukan bukti Nona Kim tidak habis mengerti? Nona yang memberitahukan kepadaku. Aku Nona Kim tertegun, kapankah ku berikan bukti tersebut kepadamu? Dan apa buktinya? Perkampungan keluargamu di bawah kaki bukit umusan. Mengapa dengan perkampungan keluargamu Nona Kim masih saja tidak habis mengerti? Tempat itu merupakan tempat yang harus kukunjungi, Nona Kim segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah melarikan diri dari sini, aku rasa dia tak akan balik lagi ke perkampungan keluargamu. Santiong lo segera mengerling sekejap Nona itu, kemudian sambil merendahkan suaranya tiba-tiba ia berkata. Tentang asal-usul Nona. Aku tetap menaruh curiga dan akanku selidiki dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Nona terus terang ku katakan kepadamu, aku sudah mulai curiga terhadap Sanchu kata pemuda itu dengan serius. Nona Kim tidak berkata apa-apa, dia sedang berpikir keras. Suara pembicaraan Santiong lo semakin lirih, lanjutnya. KIA Utoh Sunio adalah selir kesayangan Sanchu, aku percaya, Sanchu pasti mengetahui tentang persoalan keluargaku, kan aku rasa sudah sewajarnya bila ku tuntut suatu keadilan darinya, oleh karena itu ku putuskan. Ku wajurkan kepadamu agar suka mempertimbangkan dulu persoalan ini masak-masak sebelum melakukannya tiba-tiba Nona Kim menukas. Jangan-jangan Nona mempunyai pendapat lain? Sebelum aku berhasil mengetahui dengan jelas asal usulku yang sebenarnya, siapapun jangan harap bisa melakukan sesuatu tindakan yang tidak menguntungkan Sanchu. Nona, apakah kau hendak memaksa aku, seru Santiong lo dengan kening berkerut, kau harus mempertimbangkan yang baik. Diam-diam Santiong lo termenung sambil berpikir keras, lalu dengan serius katanya. Dalam hal ini maaf kalau aku tak dapat memenuhi harapanmu, tapi kau pun tak dapat berbuat senaknya. Ah ah ah, omong kosong, masa urusanku sendiri tak bisa kuputuskan menurut kehendak hatiku sendiri. Belum habis dia berkata, mendadak Santiong lo seperti merasakan sesuatu, dengan cepat dia menghentikan perkataanku. Nona Kim tidak merasakan apa-apa, ternyata dia ngerocos terus. Pokoknya aku bilang begitu tetap begitu, kalau tidak percaya coba sajalah sendiri. Baru saja dia selesai berkata, tahu-tahu Santiong telah berdiri di depan pintu. Karena peristiwa ini munculnya secara tiba-tiba, serentak Nona Kim melompat bangun dengan wajah terkejut. Sambil tersenyum terdengar Santiong bertanya, Anak Kim, persoalan apakah yang membuat kau ribut dengan Santiong Kong Chu? Nona Kim tak dapat menjawab, dalam paniknya dia segera berkata terus terang. Dia kenal dengan Sun Yiu. Tapi begitu ucapan tersebut diutarakan Nona Kim segera merasa amat menyesal, tapi nasi sudah menjadi bubur, kata yang sudah diutarakan mustahil bisa ditarik kembali. Ketika mendengar perkataan itu, Santiong nampak agak terkejut. Dia segera berpaling ke arah, Santiong Lo sambil berseru. Oha, benarkah Kong Chu kenal dengan selirku itu? Ternyata dia mengakui Sun Yiu sebagai selirnya, entah apa tujuan dibalik pengakuan itu? Tampaknya pada saat itu Santiong Lo sudah mengambil keputusan, tanpa bermaksud untuk merahasiakan lagi sahutnya sambil tertawa. Betul, aku kenal dengan Sun Yiu. Sepasang alis mati San Chu berkenyit, tapi sebentar kemudian telah pulih kembali seperti sedia kala, pelan-pelan dia melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia duduk di hadapan Santiong Lo, lalu tanyanya lagi. Dimanakah Kong Chu telah berkenalan dengan selirku itu? Lo siap mendengarkannya. Santiong Lo memandang sekejap ke wajah Nona Kim, tampak gadis itu sedang duduk di situ dengan wajah yang dengan wajah gugup bercampur bimbang, untuk sesaat seperti tak tahu apa yang mesti dilakukan. Hal ini segera menggerakkan hatinya, ia lantas berpikir. Kalau toh aku sudah mengambil keputusan untuk menyelidiki persoalan ini sampai jelas melalui mulut San Chu Simo ini, mengapa tak sekalian menyertakan soal Nona ini sehingga masalahnya menjadi jelas dan tuntas? Berpikir sampai di situ, dia lantas menjawab. Aku sudah berapa kali berjumpa dengan Sunio, cuma sayang setiap kali dia muncul dengan mengenakan kain kerudung, cuma suatu kali tanpa disengaja dia telah memperlihatkan wajah aslinya. Oh oh, sungguh aneh, masa ada kejadian seperti ini tuh Kasmo Sam Chu sambil berseru tertahan. San Tiong lo segera tertawa dingin. Tidak, sedikit pun tidak aneh, karena peristiwa ini ada sebab-sebabnya. Oh ya? Tolong kau jelaskan. Pada setahun lebih berselang ini, dia telah membawa Tianti Yang Hoa dan Ang Beng Li yang mendatangi kebon sayur keluarga lo di utara ibu kota untuk membekuk aku. Kemudian pada setengah tahun berselang, dia pun membawa anak buahnya lagi untuk mengejar dan berusaha menangkap aku di kota Tong Chiu, tetapi kemudian kain kerudungnya kena dicopot orang ketika berada di kebon Chui Iwan di kota Yang Li Ucu. Ketika berbicara sampai di situ, San Tiong lo sengaja menghentikan kata-katanya sambil menantikan reaksi dari Mo San Chu. Siapa tahu Mo San Chu cukup tenang, dan lagi perubahan perasaan senang, marah, kaget atau takutnya sukar dijumpai di atas wajahnya. Diam-diam San Tiong mendengus dingin, kembali katanya lebih lanjut. Cuma selir kesayangan dari San Chu itu bukan muncul dengan wajah serta nama aslinya, melainkan menyamar sebagai Yan Tan Hong, Yan Li Hiap yang telah mati banyak tahun. Kong Chiu kenal dengan Yan Li Hiap selama San Chu. Yan Li Hiap adalah ibu kandung kakakku, jinimaku jawab San Tiong lo dingin. Oh oh oh, lantas siapakah kakakmu itu? Dia adalah orang yang telah menyerbu masuk ke atas bukit pemakan manusia itu. Oh oh oh, lantas siapakah ayahmu? San Tiong lo mendengus dingin, ketika ada menyebutkan nama San Pak Gi, belum habis ucapan tersebut diutarakan, Mo San Chu telah melompat bangun dengan wajah kaget bercampur tercengang. Sewaktu melompat bangun, wajah Mo San Chu segera menampilkan perasaan kaget, tercengang terkesiap dan sedih. Sambil menuding ke arah San Tiong yo, sampai lama kemudian dia baru berseru. Apa hubunganmu dengan San Pak Gi dia adalah mendiang ayahku? Mo San Chu segera membelalakan matanya lebar-lebar. Apakah ibumu bernama Wan Pak In Serunya? Mendengar nama ibunya disinggung kembali, San Tiong lo merasa amat sedih. Benar jawabnya. Mo San Chu segera maju ke depan, lalu dengan emosi menjulurkan tangannya untuk memegang sepasang lengan San Tiong lo kencang-kencang. San Tiong lo sama sekali tidak berkelit tapi secara diam-diam hawa murninya telah dihimpun untuk melindungi badan, dia telah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan bila mana Mo San Chu sampai melakukan tindak yang tak senonoh maka. Ternyata Mo San Chu tidak berniat untuk mencelakai San Tiong lo, malahan dengan sepasang netu memerah dia mengguncang. Guncangkan sepasang lengan San Tiong lo dengan emosi, tanyanya dengan gelisah. Katakan, cepat katakan, bagaimana jalannya peristiwa sehingga adik pagi suami istri menemui ajalnya tanda seru. Dan San Tiong lo berkerut kening, diliriknya sekejap sepasang tangan Mo San Chu, lalu katanya. San Chu, dapatkah kau kendorkan dahulu sepasang tanganmu sebelum melanjutkan perbincangan ini katanya. Merah padam selembar wajah Mo San Chu setelah mendengar teguran itu, cepat-cepat dia mengendorkan sepasang tangannya. Ah 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 ah, maaf, maaf Hiantit, aku sungguh lewat emosi. Sikap San Tiong lo sangat mantap, tukasnya. Harap San Chu suka menarik kembali luapan emosimu itu dan aku minta untuk sementara waktu Mo San Chu tak usah merubah sebutan maupun hubungan Terhadap segala sesuatu peristiwa yang berkembang secara mendadak, aku tak akan pernah mempercayainya dengan begitu saja. Mo San Chu menjadi tertegun, lewat berapa saat kemudian ia baru berkata. Apakah Hiantit masih tidak percaya dengan kedudukan pamanmu ini tanda tanya. San Tiong lo sendiri sebetulnya diliputi pula oleh kobaran emosi, akan tetapi dia masih berusaha keras untuk mengendalikannya. San Chu, terus terang saja ku katakan, aku tiah menganggap nonasyu itu sebagai sunio, dialah orang yang telah menyaru sebagian lihiap di masa lalu, dialah manusia laknat yang menjadi utusan lencana Lok Hunpei. Tapi kini San Chu mengakui dia sebagai selir kesayanganmu oleh karenanya aku merasa amat curiga sekali terhadap diri San Chu, maka terhadap semua perkataan yang San Chu ucapkan aku tak akan mempercayai dengan begitu saja. Mo San Chu segera berkerut kening, lalu manggut-manggut. Ya benar, hal ini memang tak bisa salahkan bila Hiantit menaruh curiga kepadaku, seperti juga persekongkolan antara Hong Ite Hang dan perempuan laknat yang berlangsung secara tiba-tiba, membuat empek pun menjadi gugup dan tak habis mengerti. San Tiong lo segera tertawa dingin. Mo San Chu katanya, kau tak perlu memberi penjelasan kepadaku tentang persekongkolan antara Hong Ite Hang dengan Sunio yang telah menghianati dirimu, aku pun tidak mempunyai kepentingan untuk mengetahui sebabmu sebabnya. Tapi terhadap tingkah laku selir San Chu telah memimpin begitu banyak jago untuk mengejar-ngejar aku dalam dunia persilatan, seakan-akan belum merasa puas bila aku tidak disinkirkan dari muka bumi ini, mau tak mau San Chu harus memberi suatu penjelasan yang memuaskan hatiku. Pelan-pelan Mo San Chu memejamkan matanya rapat-rapat, kemudian duduk kembali. Beberapa saat kemudian, dengan suara yang lembut dan halus Mo San Chu berkata, empek tidak salahkan jika Hyantit, keponakan, mempunyai jalan pikiran begitu, suatu peristiwa yang terjadinya secara mendadak, kadangkala membuat orang merasa curiga. Setelah berhenti sebentar dan termenung, dia menyambung kembali kata-katanya lebih jauh. Begitu saja, entah bagaimanapun curiganya Hyantit kepada empek, empek akan berusaha keras untuk membersihkan diri dari sega ia kecurigaanmu itu, suatu ketika duduknya persoalan pasti akan menjadi jelas dengan sendirinya. Sekarang, yang pertama-tama empek kabulkan permintaan Hyantit adalah secepatnya menangkap kembali perempuan rendah itu, bila ia sudah berhasil dipekuk, maka segala sesuatunya akan menjadi jelas dengan sendirinya, tapi kini ada beberapa hal penting harus diselesaikan dulu. Bab ke-20 LIMA OOH, apakah Maseha ada persoalan yang jauh lebih penting daripada membekuk kembali seunio selah Santionglo? Mosanchu segera manggut-manggut. YAA, ada. Apakah Hyantit bersedia untuk mendengarkan Santionglo segera mendengus dingin? HMM, sudah banyak tahun aku selalu menanti, mengapa tak bisa menunggu berapa saat lagi? Mosanchu melirik sekejap ke arah Santionglo, lalu sambil menghela nafas dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Menyusul kemudian, katanya kepada Nona Kim, anak Kim, pergilah sebentar ke Loteng Hian Kilo, dalam gudang harta terdapat sebuah kotak kemala, ambillah benda itu kemari dan sekalian suruh orang menyiapkan air teh dan hidangan kecil. Nona Kim memandang sekejap ke arah Santionglo, lalu memandang sekejap pula ke arah Mosanchu, kemudian dia baru mengiakan dan berlalu dari situ. Sepeninggalan Nona Kim, Mosanchu baru bertanya lagi kepada Santionglo. Mana Mauji? Waktu itu Santionglo sudah mengambil suatu keputusan maka sahutnya berterus terang. Kakakku masih berada di bukit ini, bila mana perlu dia akan munculkan diri untuk bertemu Santionglo. Mosanchu segera menghela nafas panjang. Aai, tampaknya Hyanti telah menganggap pempek sebagai pemilik lencana Lohunpei. Santionglo memang cerdas, aku memang mempunyai pandangan demikian. Mendadak Mosanchu mendongakan kepalanya lalu menghela nafas panjang, katanya. Sekarang, apapun yang dikatakan Hyantit, empek benar-benar tak dapat menjelaskan, aku pun tak bisa membantah apa-apa. Terserah apapun yang diucapkan Santionglo, yang pasti aku tak akan merubah jalan permikiranku. Mendengar perkataan itu, Mosanchu segera tertawa. Betul-betul keras kepala serunya, tidak malu menjadi putra kesayangan dari adik Pak Gi. Setelah berhenti sejenak, sorot matanya dialihkan ke wajah Santionglo dan mengamatinya beberapa saat, kemudian tanyanya lebih jauh. Kalau begitu perkataan Hyantit yang mengatakan tidak mengeipti ilmu silat merupakan suatu tipuan belaka? Untuk menyelidiki jejak musuh, aku harus menggunakan otak untuk menghadapinya, hal mana bukan terhitung suatu tipuan. Oh oh oh, sekarang Hyantit berani bertanya langsung tentang peristiwa lama dengan empek, tentunya kau sudah merasa memiliki suatu kemampuan yang tak perlu takut kepada orang lain bukan? Demi menemukan jejak musuh, aku mesti memasuki sarang harimau, mengapa aku mesti memikirkan lagi soal takut jawab Santionglo dengan wajah serius. Bagus, bagus sekali. Betul-betul suatu ucapan yang tepat sekali. Titik. Kata Mosanchu sambil bertepuk tangan. Kemudian setelah berhenti sebentar, tanyanya lagi, kalau memang begitu, mengapa kau tidak undang bauji agar kita berbincang-bincang bersama? Aku rasa pada saat ini masih belum perlu, sahut Santionglo sambil tertawa dingin. Sebentar, bila Buddha Kim telah datang dengan membawa kotak kemala itu, Hyantit akan memahami asal usul empekmu yang sebenarnya serta bagaimanakah hubunganku dengan ayah dan ibumu, tentu saja pada waktu itu kau tak akan mencuriga empek lagi. Oleh karena itu empek usulkan lebih baik undang serta bauji agar kita bisa berbincang bersama-sama, apalagi kalau toh Hyantit tidak ada yang ditakuti, apapun lu yang mesti kau takutkan sekarang? Tanda tanya. Santionglo berkerut kening, dia termenung belaka tanpa menjawab. Mosanchu segera bertanya lagi. Ketika ayah dan ibumu menemui musibah waktu itu Hyantit berusia berapa tahun? Lima tahun jawabnya. Bagaimana caramu sehingga bisa lolos dari kejaran para penjahat itu? Lucu peng yang menyelamatkan jiwaku. Paras muka Mosanchu segera berseri setelah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian. Ah ah ah, benar, hampir saja empek melupakan hal itu, sekarang lucu peng berada di mana? Dulu, sewaktu empek dan ayahmu masih sering berkelana di dalam dunia persilatan suatu kami berhasil. Menolong cu peng sehingga kami bertiga mengikat diri sebagai saudara. Santionglo segera teringat akan sesuatu, tanpa terasa serunya dengan cepat. Apakah santu adalah Angli Uchengcu yang angkat nama bersama ayahku di masa lalu dan disebut orang persilatan Huitian Sin Hong, Sin Sipoan, naga sakti terbang di angkasa, pena penentu mati hidup, Motinhang, empekmo? Ah ah ah, akhirnya Hyanti teringat juga dengan ngiri empekmo sorakmo Santu sambil bangkit berdiri. Kali ini giliran Santionglo yang menjadi tertegun, sampai setengah harian lamanya dia masih tak sanggup mengucapkan perkataan apapun. Walaupun ketika ayah ibunya mati dibunuh dia baru berusia lima tahun, bukan berarti pada waktu itu dia tidak tahu apa-apa. Sejak kecil dia sudah sering mendengar ayah, ibu serta pamannya lucu pengkalaunya tanya masih mempunyai seorang kakak angkat yang bernama Motinhang. Kemudian, entah apa sebabnya, ayahnya dengan Motinhang telah putus hubungan. Dia masih ingat deng jelas sekali, ayahnya pernah bilang dua tahun sebelum dia dilahirkan, untuk terakhir kalinya ayahnya masih berjumpa dengan Motinhang sewaktu dalam perkampungan Angli Ucheng diselenggarakan suatu perjamuan. Tapi sejak itu, konon tak lama kemudian datang kabar yang mengatakan kalau perkampungan Angli Ucheng secara tiba-tiba berubah menjadi sebuah perkampungan kosong, waktu itu ayah, ibu dan lucu peng telah berkunjung sendiri ke sana untuk membuktikan kebenaran berita itu. Kemudian kenyataan membuktikan walau apa yang tersiar dalam dunia persilatan memang benar, dalam perkampungan itu tidak dijumpai seorang manusia pun. Sejak detik itulah, di dalam dunia persilatan tak pernah terdengar kabar berita tentang Motinhang lagi. Siapa tahu hari ini, setelah dia menjadi dewasa, tanpa disangka telah berjumpa dengan Motinhang di atas bukit pemakan manusia, yang lebih istimewa lagi, hampir saja mereka telah berubah menjadi musuh buyutan. Berpikir sampai di sisu, tanpa terasa lagi Santionglo segera bergumam. Tidak mungkin, hal ini tidak mungkin terjadi, hal ini tak mungkin bisa terjadi. Agaknya Motinhang dapat memahami apa yang dimaksudkan Santionglo dengan perkataan itu, dia segera menghela nafas panjang. Apakah Hyantit masih juga tak mempercayai asal-usul dari mpekmu ini? Pelan-pelan Santionglo berhasil juga mengendalikan gejolak perasaan hatinya, dan lambat laun dia pun menjadi tenang kembali, ujarnya kemudian. Aku dilahirkan agak lambat sehingga tak sempat berkenalan dengan mpekmu, tapi setiap kali ku dengar ayah ibuku membicarakan tentang mpekmu, mereka selalu memuji setinggi langit, sedang sancu. Motinhang tertawa getir, tukasnya dengan cepat, apakah dikarenakan sebutan dari bukit pemakan manusia ini, maka Hyantit mempunyai sudut pandangan yang berbeda tentang mpekmu? Apakah hal ini tidak benar katanya? Apakah Hyantit tahu duduk persoalan yang sebenarnya tanya Motinhang? Kembali Santionglo tertawa dingin. Bagaimana pandangan umat persilatan terhadap bukit pemakan manusia, aku rasa sancu pasti pernah mendengarnya apalagi terhadap watak dari sancunya sendiri, tak usah ditanyakan pun hal ini sudah jelas sekali. Untuk kesekian kalinya Motinhang tertawa getir, apakah Hyantit pernah mendengar dari ayahmu tentang perkampungan Angli Ucheng milik mpekmu? Pernah sih pernah cuma tak begitu jelas. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba katanya lagi, tunggu sebentar sancu terhadap keaslian sancu sebagai mpekmu atau bukan, hingga kini ini B.E. Sum bisa dipastikannya, Oleh karena itu dalam sebutan, aku harap sancu tetap menuruti peraturan yang berlaku. Sementara itu Nona Kim telah muncul kembali sambil membawa kotak kemala. Motinhang segera berkata cepat. Beberapa macam benda yang tersimpan di dalam kotak kemala itu cukup untuk membuktikan kedudukan dari mpekmu yang sebenarnya. Sambil menerima kotak kemala itu penutupnya segera dibuka, di dalam kotak kemala itu, kecuali sebilah pedang kecil sepanjang tiga inci, terdapat pula beberapa lembar dokumen. Motinhang segera mengambil keluar pedang kecil sepanjang tiga cun, yang bercahaya tajam itu, kemudian bersama sepujuk surat diserahkan kepada Santionglo dan katanya, Ayahmu disebut orang Giyok Bin Sian Kiam Chiliong Jiyu, dewa pedang berwajah kemala tangan sakti penangkap naga, pedang kecil itu tanda kepercayaannya, sedang surat itu ditulis sendiri olehnya, silahkan hintetambil dan memeriksanya sendiri. Santionglo melirik sekejap ke arah Motinhang, kemudian diterimanya surat serta pedang pendek itu. Pedang pendek itu tanpa sarung, ketajamannya dapat terlihat dari kilatan cahaya yang memantul tertimpa iampu. Andai kata Motinhang berniat jahat, dalam jarak sejauh satu langkah yang begitu pendek, bila pedang pendek itu secara tiba-tiba disambitkan ke depan, percaya Santionglo pasti akan menjumpai kesulitan untuk menghindarkan diri. Tentu saja, Santionglo pun sudah melakukan persiapan yang cukup sebelum menjulurkan tangannya untuk menyambut pedang pendek serta surat tersebut, kendatipun demikian, andai kata menerima sergapan secara tiba-tiba, toh tak urung gak akan terluka juga. Untuk menghindari segala kecurigaan orang, ternyata Motinhang meletakkan surat dan pedang pendek itu ke atas meja. Diam-diam Santionglo tertawa geli, diambilnya kedua benda itu dan diperiksa dengan teliti. Mula-mula dia memeriksa dulu pedang pendek tersebut, pada badan pedang terukir empat buah huruf yang berbunyi. G.I.O.K. Bin Sian Kiam Di bawah keempat huruf itu terukir sebuah tangan, Santionglo mengerti tangan itu melambangkan julukan ayahnya sebagai Kaliong Jiyu, tangan sakti penangkap nega. Ketika surat itu dilihat, terlihatlah tulisan ayahnya yang tertuju untuk Motinhang, dalam surat mana tercermin jelas hubungan persaudaraan yang sangat akrab di antara mereka berdua, bahkan dapat dirasakan kalau hubungan persaudaraan itu melebih saudara kandung sendiri. Sekarang Santionglo sudah percaya, dia percaya kalau orang yang berada di hadapannya sekarang adalah kakak angkat ayahnya. Yang disebut orang sebagai Hui Tian Sin Leong, naga sakti terbang di angkasa, Motinhang. Dalam pada itu, Motinhang telah berkata lagi dengan suara rendah dan berat. Walaupun waktu berjalan amat cepat, namun persahabatan yang sejati di antara kami tetap kekal dan abadi. Berbicara sampai di situ, sepasang mat Motinhang berkaca-kaca, lanjutnya kembali dengan suara gagah. Aku telah bersumpah, aku akan berusaha keras untuk membalaskan dendam bagi kematian adik pagi suami istri. Diam-diam Santionglo memperhatikan terus semua gerak-gerik dari Motinhang, ketika dianggapnya kesediaan Motinhang bersungguh hati dan bukan pura-pura, tanpa terasa-rasa curiganya berkurang beberapa bagian, tapi rasa keheranannya semakin bertambah. Mendadak Santionglo teringat akan satu persoalan segera tanyanya kepada Motinhang. Motai Hiap, mengapa kau bisa menjadi penguasa dari bukit pemakan manusia ini? Motinhang segera menghela nafas panjang serunya. Aai, ceritanya panjang sekali. Setelah berhenti sebentar, kembali ujarnya. Sekarang tolong Hyantit menjawab sebuah pertanyaan empek, apakah kau masih menaruh curiga pada diri empek? San Tionglo menggelengkan kepalanya. Sekarang aku sudah percaya kalau San Cu adalah Motai Hiap sahutnya cepat. Motinhang segera mengerling sekejap ke arah San Tionglo, kemudian katanya lagi. Tapi kau masih merasa curiga terhadap segala yang lain dari empekmu? Dengan berterus terang San Tionglo mengangguk. Benar, untuk ini aku harap Motai Hiap suka memaafkan, katanya. Motinhang segera tertawa getir. Ah, tidak apa-apa, aku bisa memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya kepadamu. Setelah berhenti sebentar dia melanjutkan. Ada sepatah kata, empek mesti menanyakan kepadamu sampai jelas. Kemarin ada manusia berbaju kuning berseliweran di atas bukit ini, apakah hal itu merupakan hasil karya Hyantit? Ye, betul, itu ya aku dan kakakku Santiong Chu mengakui sambil mengangguk. Motin Hang lantas menggut-manggut, dia segera berpaling keluar loteng sambil berseru. Pengawal. Segera terdengar seseorang mengiakan dengan hormat dan muncul di depan pintu. Kepada orang itu, Motin Horik lantas berkata dengan suara dalam. Turunkan perintah Uniuk menarik kembali seluruh jago yang berjaga di pos mereka. Apakah Santiong Chu masih ada pesan lain? Tanya orang itu agak tertegun setelah mendengar perintah tersebut. Suruh mereka kembali ke tempatnya masing-masing orang itu mengiakan dan buru-buru mengundurkan diri. Menanti orang itu sudah pergi, Motin Hang baru berkata kepada Santiong Lo. Baw Ji berada di mana? Undang saja dia kemari, Empek hendak mengajak kalian berdua untuk membicarakan lagi persoalan lama. Santiong Lo segera tertawa terbahak-bahak. Tidak ada keperluan untuk berbuat demikian, aku pun dapat mewakili kakakku. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Motin Hang manggut-manggut, ujarnya kemudian. Baiklah, Empek akan mengisahkan kembali kejadian yang memedihkan hatiku di masa lampau, mau percaya atau tidak terserah pada keputusan Hyantit sendiri. Kembali Santiong Lo tertawa. Mana yang bisa dipercaya tentu saja akan ku percayai. Sebelum berbicara, Motin Hang menghela napas panjang lebih dulu, kemudian katanya. Sewaktu Empek merayakan hari ulang tahun ku yang keempat puiuh, ayahmu telah berkunjung pula ke perkampungan Angli Ucheng. Tentang peristiwa itu aku pun tahu, persoalan antara ayahku dengan Yanli Hia pun terjadi pada waktu itu. Tanda petik. Betul Motin Hang manggut-manggut, Empek sama sekali tidak menyangka kalau peristiwa itu bisa diakhiri secara begini tragis. Sa'ai. Sancu, lebih baik kau membicarakan tentang persoalanmu sendiri saja. Begitupun boleh juga, persoalan apakah yang ingin kau ketahui. Tanda tanya-tanyakan saja. Baik, pertama-tama aku ingin bertanya lebih dulu, mengapa Sancu meninggalkan perkampungan Angli Ucheng? Hawa amarah serta rasa benci segera terhias di atas wajah Motin Hang, katanya. Kalau dibicarakan kembali, sungguh mengemaskan, Empek dipaksa orang untuk meninggalkan rumah. Oh 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 dipaksa siapa? Dari dalam sakunya Motin Hang mengambil sesuatu benda dan dilemparkan ke atas meja, katanya. Silahkan Hyantip untuk memeriksa sendiri ketika sorot metusan Tionglo dialihkan ke atas meja, dengan cepat ia menjerit kaget, Haa ah, lencana lo Hunpei. Betul, lencana lo Hunpei. Bagaimana jalan ceritanya? Tanya Sancuong lo kemudian dengan kening berkerut. Motin Hang tertawa getir. Setelah ku ceritakan nanti, harap Hyantip jangan banyak menaruh curiga, setelah Empek mengadakan perkawinan sehingga timbul peristiwa antara ayahmu dengan Yanliap dari Bukit Honsan. Demi persoalan ini Empek segera berangkat menuju ke Honsan. Oleh karena ku rasakan hal ini penting, lagi pula untuk meredakan perselisihan yang mungkin terjadi, tanpa memberitahukan kepada siapapun Empek berangkat seorang diri menuju ke Bukit Honsan. Siapa tahu waktu itu Yan Sian Po sedang menutup diri melakukan samadhi, sedang Yanliap belum kembali, hingga kedatangan Empek ke sana pun gagal total. Sekembalinya dari Bukit Honsan dan kembali ke perkampungan Angli Ucheng, AAAI, Keponakanku. Berbicara sampai di sini, air mat Motin Hang segera jatuh bercucuran dengan derasnya, ia nampak merasa amat sedih. San Tiong Lo tidak bersuara, Nona Kim juga tidak bermaksud untuk menghibur. Sesaat kemudian, Motin Hang baru menghentikan isak tangisnya dan bercerita lebih lanjut. Rupanya sewaktu Empek berangkat ke Bukit Honsan itu iah, dalam perkampungan Angli Ucheng telah terjadi peristiwa, lelaki perempuan seluruh isi kampung yang terdiri dari 135 orang telah ditemukan dalam keadaan tewas. San Tiong Lo menjerit kaget. AAAI, jadi sudah berlangsung peristiwa seperti itu serunya. Tapi setelah berhenti sebentar, dia berkata lagi. Mengapa kejadian ini tak sampai tersiar di dalam dunia persilatan? Kembali Motin Hang tertawa getir. Dengarkanlah kisahku selanjutnya, Hiantit akan menjadi mengerti dengan sendirinya. Dalam pada itu seorang pelayan datang menghidangkan air teh dan makanan kecil, ini membuat Motin Hang harus berhenti sebentar. Menanti pelayannya sudah pergi dan Motin Hang sudah meneguk setegukan air teh, ia baru bercerita lebih jauh. Di ruang tengahku jumpai lencana Lok Hun Pei ini tertancap di atas dinding, dengan cepat empek sadar kalau keselamatan jiwaku terancam, dengan cepat aku pun mengambil keputusan. Mula-mula kukuburkan dulu semua mayat ke dalam ruangan bawah tanah, kemudian ku bersihkan seluruh perkampungan hingga tidak meninggalkan kesan bahwa dalam perkampungan ini sudah tertimpa suatu musibah yang mengerikan. Kemudian empek pun membawa semua benda yang penting dan diam-diam meninggalkan rumah, akhirnya sampailah empek di atas. Bukit gerbang di antara 10 laksa bukit tinggi yang ada di jagad ini dan menyembunyikan diri. Tiba-tiba Santiong Lo tertawa dingin. Bukit pemakan manusia ini sudah berdiri sejak puluhan tahun berselang, perkataan Sanju itu. Yee, aa, kedengarannya memang seperti saling bertentangan, tukas motin hang, padahal kalau sudah tahu duduknya persoalan, hal itu hanya sepele, ketika aku datang kemari, di atas bukit sudah bercokol beberapa orang penyamun yang ganas, mereka selalu membunuhi setiap orang yang memasuki bukit ini. Suatu ketika empek secara tak disengaja tersesat di atas bukit itu dan hampir saja terkena jebakan mereka, tapi akhirnya mereka berhasil kutaklukan, karena aku memang tak punya rumah lagi, maka kumanfaatkan bukit ini sebagai tempat tinggalku. Semenjak empek menjadi Sanju, terhadap setiap umat persilatan yang kebetulan tersesat di sini belum pernah kulakukan pembunuhan, tapi aku pun tidak membiarkan mereka turun dari bukit ini lagi, ku hatir jika mereka sampai membocorkan rahasiaku. Mendengar sampai di situ, San Tiong Lo termenung dan berpikir sebentar, kemudian tanyanya lagi, kemana perginya sahabat-sahabat persilatan yang masih hidup itu? Kini mereka sudah menjadi anak buah empek yang setia o-o-o, lantas apa sebabnya Sanju menentukan peraturan? Peraturan yang luar biasa? Tentu saja untuk berjaga-jaga terhadap lencana Lok Hun Pei itu, Hyantit, kau adalah seorang yang pintar, tentunya kau juga dapat berpikir sendiri, andai kata empek benar-benar seorang manusia buas yang berhati keji, tak nanti akan kudirikan batu peringatan di depan mulut bukit untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang memasuki bukit ini tanpa sengaja. Perkataan ini memang sangat masuk di akal, kontan saja membuat San Tiong Lo untuk sesaat tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tapi dalam waktu singkat itulah San Tiong Lo telah menemukan kembali persoalan yang lain. Tapi San Cu kan seringkali turun gunung? Betul, empek tak pernah melupakan rasa dendamku, terutama sekali bagi kematian anak buahku yang tak berdosa. Oh oh, apakah selama banyak tahun ini San Cu berhasil menemukan sesuatu? Motin Hang segera menghela nafas panjang. Aaaaai tidak, ternyata lencana Lok Hun Pei itu seperti tiada kabar beritanya lagi. Dengan kekuatan serta kemampuan yang San Cu miliki sekarang, rasanya kau sudah tak usah takut terhadap lencana Lok Hun Pei lagi bukan tanya San Tiong Lo dengan membawa maksud iain. Motin Hang segera tertawa. Aku sengaja mengatur segala macam jebakan dan perangkap di atas bukit ini, tujuannya memang untuk menghadapi dia. Tiba-tiba San Tiong Lo mengalihkan pembicaraan itu ke soal lain, katanya. San Cu, tahukah kau yang menjelang kematian yang menimpa ayah ibuku? Mereka pun pernah menerima lencana Lok Hun Pei. Motin Hang menggelengkan kepalanya. Empek hanya tahu kalau adik Pak Gi sekeluarga tertimpa musibah katanya, meskipun aku telah mengunjungi banyak orang, namun kebanyakan tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, Gou Kian Heng Te turut tertimpa musibah pula pada saat itu, sementara nasib Cu Peng tidak diketahui. Kini, sudah seharusnya kalau San Cu membicarakan tentang Su Nyo tersebut, tukas San Tiong Lo. Motin Hang segera mengebrak meja lalu berseru. Kalau dipikirkan sekarang, asal-usul dari perempuan rendah ini memang patut dicurigai. Apakah San Cu tak pernah menemukan sesuatu yang mencurigakan sebelum ini? Motin Hang segera menggeleng. Dulu, dia adalah seorang penyanyi dari sungai Chen Huai Haouo. Masa seorang penyanyi juga memiliki kepandayan silat yang demikian lihai? Tentang soal ini, Empek pernah melakukan penyelidikan, dia adalah anak perempuan dari seorang gembong iblis dari wilayah Liao Teng yang disebut orang Tok Sim Si Yusu, sastrawan berhati keji, Wong Kong Lang, tak heran jika dia pun memiliki ilmu silat. Bagaimana dengan nasib Wong Kong Lang? Mati di tangan musuhnya membuat anaknya tercerai berai, Sun Yiu berada pada urutan keempat dan bernama Ling Ling, dia dibawa oleh inang pengasuhnya sebelum akhirnya terlantar di Chen Huai sebagai seorang penyanyi. Bagaimanakah pandangan Sun Cu terhadap hubungan antara penyanyi ini dengan masalah sakit hatiku? Jikalau dilihat dari keadaannya sekarang, sudah dapat dipastikan dia adalah orang kepercayaan dari Lok Hun Pei, cuma duduk persoalan yang sebenarnya baru dapat terungkap bila dia sudah berhasil dibekuk kembali. Setiap kali dia turun gunung, apakah Sun Cu tak tahu selasan Tiong Ngo dengan wajah serius Mo Tin Hang menjelenggelengkan kepalanya? Sejak datang ke bukit ini, belum pernah dia pergi kemana-mana lagi. Sebelum datang kemari bagaimana? Empek baru berkenalan dengannya setahun berselang di sungai Chen Huai, dan setengah tahun berselang baru membawanya kembali ke bukit ini, jadi terhadap tingkah lakunya sebelum itu tidak begitu tahu. Sun Tiong Ngo hanya manggut-manggut dan tidak berbicara lagi. Penjelasan yang diberikannya Mo Tin Hang cukup jelas. Sepantasnya kalau dewasa ini sudah tiada sesuatu yang bisa dicurigai lagi. Dalam pada itu, Nonakim selama ini cuma mendengarkan saja dari samping, mendadak ikut menimbrung. Sebetulnya Hong Ite Hang itu berasal dari mana? Sekarang tidak ada kesempatan untuk membicarakan manusia laknat tersebut. Kemudian setelah berhenti sejenak, sambil berpaling ke arah Sun Tiong Ngo katanya, Hiatitit, apakah kau dapat mengundang keluar Bawji Hiantit agar berjumpa denganku? Ah 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 ah, jangan terburu napsu, Sun Tiong Ngo tertawa, aku masih ada persoalan yang hendak ku tanyakan kepadamu, sambungnya. Masih ada persoalan apalagi Mo Tin Hang mengerutkan keningnya kencang-kencang. Menurut apa yang ku ketahui, Hong Ite Hang dan Sun Ngo telah bersekongkol dengan orang luar dan sudah menetapkan waktu untuk menyerang dan merebut bukit pemakan manusia itu. Mo Tin Hang tertawa terbahak-bahak tukasnya. Ha ah ah ah, ha ah ah ah, ha ah ah, pihak lawan sudah tahu sekarang bahwa Hong Ite Hang menemui kegugalan, tapi mereka menganggap sudah cukup memahami keadaan dari bukit milik empek ini, maka tidak menunggu lama lagi mereka memutuskan hendak melakukan penyerangan pada kentongan ketiga malam nanti. Apakah orang-orang itu ada sangkut lautnya dengan lencana Lohun Pei? Sulit untuk dijawab, tapi empek telah menurunkan perintah agar meninggalkan beberapa orang di antaranya dalam keadaan hidup, sampai waktunya Hyantit boleh menanyai mereka sendiri, pasti akan kau raih sesuatu hasil yang lumayan. Sun Tiong Lo tertawa hambar, dia lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, sambil menuding Nona Kim katanya. Mosan Chu, bagaimana kalau sekarang kita membicarakan tentang masalah Nona Kim? Motin Hoek merasa terperanjat sekali setelah mendengar peikataan itu, segera jawabnya, apakah Hyantit ingin menanyakan asal-usul dari anak Kim? Diam-diam Sun Tiong Lo harus mengagumi kehebatan Motin Norik dalam menghadapi sesuatu perubahan situasi, jawabnya cepat. Benar, aku dengar Nona Kim sebenarnya si kuik siapa yang bilang tanya Motin Hong. Tentu saja Sun Tiong Lo tak bisa mengatakan kalau Sun Yo yang bilang, terpaksa sambil tertawa ujarnya. Benar atau tidak, tentunya Sun Chu mengerti bukankah begitu? Padahal sewaktu Motin Hong mendengar Sun Tiong Lo mengatakan kalau Nona Kim si kuik, ia sudah tahu siapa yang berkatakan demikian, tapi ia tetap berlagak pilon dengan bertanya lagi, Hyantit, kau mesti mengatakannya padaku persoalan ini mesti dibuat jelas. Nona Kim masih bersifat jujur dan polos, tanpa sadar dia lantas berseru. Sun Yo yang bilang, Lagi-lagi perempuan keparat ini tukas Motin Hong dengan wajah penuh kegusaran, apa yang dia bilang? Setelah menjawab, Nona Kim baru menyesal maka mendengar pertanyaan itu buru-buru katanya. Dia mohon pengampunan dariku agar membebaskan Hong Ite Hong, lantas katanya kalau aku bukan. Betul-betul seorang perempuan cabul yang keji, rupanya dia ingin meminjam golok membunuh orang sumpah Motio Hong sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali. Sun Tiong Lo segera melirik sekejap ke arahnya, lalu ujarnya, bisakah ada kemungkinan semacam itu? Motin Hong menghela nafas panjang. A-A-I, Hyantit, mengapa kau pintar sewaktu, pikun sesaat tolong tanya di manakah letak kepikunanku itu Sun Tiong Lo? Pura-pura berlagak tidak mengeiti. Sebenarnya dia bisa saja menyembunyikan rahasia dirinya secara tenang dan tenteram di sini, kemudian bila saatnya sudah sampai, dia dapat bekerja sama dengan Hong Ite Hong serta musuh yang datang dari luar untuk bersama-sama menyerang bukit dan mendudukinya. Tapi lantaran Hyantit muncul di sini, dan diakwatir rahasianya ketahuan, kemudian lantaran Hong Ite Hong gagal hingga rahasianya terbongkar tahu kalau tak bisa tinggal lebih lama lagi. Di sini sebelum pergi dia baru melaksanakan siasat meminjam golok membunuh orang ini. Dia cukup mengerti, sekembalinya M-Pek ke atas bukit, sudah pasti M-Pek akan menanyai Hyantit dan anak Kim, maka dia membohongi anak Kim dengan mengatakan anak Kim dulu adalah anak dari keluarga Kwik yang dicuri. Hyantit, coba kau pikirkan lagi, sudah belasan tahun anak Kim mengikuti M-Pek, bila siasatnya itu berhasil sehingga Hyantit mengira hal ini sungguhan, tentu saja kau pun akan menganggap M-Pek sebagai orang jahat. Otomatis jika M-Pek mengatakan kalau aku kenal dengannya baru setahun menjadi kata yang bohong. Ditinjau dari sini, kenapa Hyantit tidak mau mempercayai M-Pekmu? Yee-a-a, betul seru nona Kim dengan cepat, hampir saja aku tertipu oleh siasatnya. Sedangkan San Tiong Lo segera tertawa hambar, katanya. San Chu mengatakan perkenalan kalian baru berlangsung setahun, tapi di dalam suatu persoalan dia telah mengatakan kalau ia sudah lama berkumpul dengan San Chu, perbedaan waktu yang terjadi amat besar sekali, apakah ini? Justru disitulah terletak kelicikan serta kebusukan hatinya Tukas Mo Tin Hang sebelum anak muda itu menyelesaikan kata-katanya. San Tiong Lo tertawa dan melanjutkan lagi kata-katanya yang belum selesai tadi. Perbedaan soal waktu, duduk persoalan yang sesungguhnya rasa-rasanya bagi aku sudah terbentang cukup jelas, bila apa yang dikatakan San Chu barusan jujur, hal ini menandakan kalau Sun Yo adalah seorang manusia yang amat berbahaya, tapi kalau sebaliknya maka hal ini menandakan jika San Chu tidak jujur. Yee, perkataanmu itu memang betul, demi jelasnya persoalan dan terhapusnya semua kecurigaan, Empek mesti menyelesaikan semua persoalan yang ada di bukit ini secepatnya, kemudian segera terjun ke dunia persilatan dan mencari perempuan sialan itu sampai ketemu. San Tiong Lo tertawa, sambil menuding ke arah Nona Kim ujarnya. Kalau begitu San Chu, tolong Nona Kim sebenarnya adalah, Hyantit, apakah kau masih percaya dengan perkataan dari perempuan cabul itu tukas Motinhong? Untuk kesekian kalinya San Tiong Lo tertawa. San Chu, terus terangku katakan, hingga sekarang aku masih belum dapat mempercayai semua perkataanmu itu. Ah 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 ah, tak mengapa. Tapi aku tidak menyangkal kalau San Chu adalah kakak angkat mendiang ayahku dulu. Motinhong segera berkerut kening, katanya. Kalau begitu Hyantit benar-benar sulit untuk diajak berbicara, sudah percaya tapi tak percaya. Tentang persoalan ini, rasanya masih terlalu awal untuk dibicarakannya. Agaknya Motinhong tak ingin memperbincangkan persoalan itu lebih lanjut, sambil manggut-manggut di alantes berkata, Benar, persoalan ini memang seharusnya dibicarakan lagi bila perempuan cabul itu sudah tertangkap kembali. Tapi, masalah yang menyangkut soal Nonakim rasanya perlu kau terangkan sekarang juga sambung San Tiong Lo dengan cepat tanpa perubahan emosi di wajahnya. Terima kasih telah menonton!